Masih di Entertainment News, Good People dan informasi berikut datang dari penyanyi tanah air yaitu Joy Tobing yang baru saja merayakan ulang tahun anaknya yang kelima. Serta ada pula nih yang sekarang usia kehamilan yang sudah masuk ke 11 minggu ternyata Tia Aristia harus menggunakan kursi roda untuk menjaga kehamilannya. Tapi ya pun ternyata nih sudah mengambil beberapa tawaran pekerjaan. Kemerihan begitu terasa di hari perayaan ulang tahun Joshua Putra Sematawa yang Joy Tobing kemarin. Bersama sang adik, jelita yang juga turut merayakan hari ulang tahun anaknya, keduanya pun menggabungkan konsep yang cukup unik, yaitu memadukan tema film Star Wars dan juga Inside Out yang merupakan dua film yang sempat booming beberapa waktu belakangan. Dan seperti inilah suasana euforia ulang tahun Putra Joy Tobing yang kelima tahun. Kita itu sama-sama satu sampai lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kita ambil tema film Inside Out. Kebetulan juga salah satu karakter dari Inside Out itu namanya juga Joy. Kebetulan wah saya juga namanya Joy gitu. Jadi udah deh, pake lawik ini, jelita pake setnya. Tapi Joshua gak mau, dia bilang, maaf, aku mau Star Wars. Aku suka Dark Feather. Jadi beda sendiri gak apa-apa. Atau mama pake baju Star Wars. Enggak, mama namanya kan Joy Tobing, jadi mama aku suka baju Joy. Ini yang hadir, campur teman-teman, terus saudara, juga semuanya wah, campur jadi teman-teman, teman-teman, dan keluarga, saudara semua. Tiga pun jadi satu, tiga pun jadi satu. Sebenernya kan, kalau dua tahun lalu kita sewa tempat, kalau sekarang kita punya tempat sendiri. Jadi, udahlah, kita lebih mengirim biaya tempat, tinggal kita untuk makan, ataupun menem teman-teman. Jadi lebih gak kemana-mana gitu. Ya, senang banget bisa ngeliat mereka happy. Lalu diulang tahunnya kali ini, apakah Joy telah mempersiapkan hadiah spesial bagi sang buah hati yang mulai beranjak besar? Tiap hari minta kado, setiap jalan minta mainan. Malah kemarin kita pergi ke salah satu mal, kan. Dia bilang, ma, kado-nya itu aja ya. Kado-kado, enggak udah, itu buat aku aja. Jadi dia yang atur. Iya, ya. Iya, jadi kado Joshua udah banyak dari Aju-nya. Dia kan panggil jelita Aju, Mama Aju. Banyak, jadi kalau apa-apa pesan-pesan, jelita selalu ingat Joshua. Melihat pertambahan usianya yang kelima, Joy pun bersyukur karena sang anak dapat tumbuh lebih cepat. Di usia Joshua ini, ia juga rupanya telah mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kok Joshua kan usianya baru lima tahun, tapi pertumbuhan badannya itu melebih dari usianya. Iya. Jadi sebentar baru beli baju, udah sepit. Jadi ini pake baju, ini jelita tetap ukuran L, sebetulnya. Tapi kan agak sedikit kebesaran, kita kecilin. Ini sebenarnya umur 12 tahun, loh. Tusan umurnya. Jadi Joshua ini sponsor. Ukuran sepatunya sudah 35. Jadi bener-bener anak ajaib ya, nak ya. Budaya tangkap anak-anak zaman sekarang itu luar biasa ya. Jadi kita aja masih ngikutinya satu sampai lima, dia udah sampai tujuh. Jadi selalu bersyukur Joshua kritis sekarang, kritis. Terus begitu dia happy anaknya. Jadinya dia senang sekali ulang tahun kali ini, karena dia udah bisa ngerti. Kecuali kalau yang dua tahun lalu dia masih bernakut, dia masih belum ngerti. Juga Olivia kan, juga tahun lalu dia belum mau tiup lilim. Masih nangis terus. Tapi ya tahun ini udah dia mau dance, mau ikut acara gitu. Lalu seperti apa harapan Joy kepada Sang Putra untuk kedepannya? Saya sangat bersyukur dikasih anak yang luar biasa, anak penghiburan, anak berkat. Jadi berkat buat aku adalah berkat hati, batin. Secara rohani maupun jasmani, bukan materi. Kalau materi kapanpun itu bisa saja hilang dengan segera. Karena kalau suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, kita nggak akan bawa materi itu. Tapi yang paling penting, berkat yang aku terima adalah anak sehat. Menjadi anak yang pintar memang ya. Memang anak yang baik ya. Jadi anak yang nurut dan panjang umur.